Intro Membutuhkan lebih dari 11 tahun dengan sekitar 20 juta jam kerja oleh sekitar 10 ribu orang dari 400 perusahaan dan organisasi di seluruh Inggris. Akhirnya kapal selam tercanggih Angkatan Laut Inggris resmi beroperasi. Kapal bernama HMS Anson ini disebut sebagai kapal selam pemburu sekaligus pembunuh paling canggih di dunia. HMS Anson berharga 1,5 miliar USD atau setara dengan 22,3 triliun rupiah disebut-sebut menawarkan kemampuan siluman dan kekuatan serangan Angkatan Laut. Kapal selam ini mampu mengumpulkan data intelijen vital melindungi kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris lainnya dari ancaman di atas dan di bawah gelombang dan menghancurkan infrastruktur militer musuh dengan akurasi yang tepat. Anson adalah kapal selam kelima dari kelas Astut yang baru bergabung dengan armada Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Sebelumnya sudah ada beberapa kapal selam yang terdiri dari HMS Astut, Ambius, Artful, dan Audacious. Komandan pertama kapal selam Komandan David Crosby mengatakan bahwa mengingat upaya, keterampilan, dan usaha yang diinvestasikan dalam membangun kapal selam, pembuatan HMS Anson menjadi lebih menantang selama 2,5 tahun terakhir oleh pembatasan yang diberlakukan oleh pandemi. David Crosby pun sesumbar bahwa HMS Anson akan menjadi kapal selam terbaik dan akan sukses dalam operasi selama bertahun-tahun yang akan datang serta akan sangat diminati oleh negara-negara di seluruh dunia. HMS Anson dilengkapi dengan 38 torpedo spearfish dan rudal jelajah Tomahawk Blok 5. Kapal selam ini mampu menghancurkan kapal permukaan dan kapal selam musuh dan target darat hingga seribu mil jauhnya. Dan istimewanya lagi, kapal selam ini memiliki kekuatan yang mampu mengumpulkan data intelijen serta melindungi kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris lainnya. HMS Anson dapat mencapai kecepatan lebih dari 30 knot dan panjang 97 meter dan memiliki ruang untuk semua 98 awaknya di dalam kapal selam. Reaktor nuklir Roller-Royce yang digunakan kapal berarti tidak perlu mengisi bahan bakar selama 25 tahun masa pakainya. Kapal selam ini dinamai Laksamana George Anson, seorang perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris abad ke-18, yang melakukan perjalanan 4 tahun keliling dunia dan memimpin kemenangan melawan Prancis di Cape Finisterre pada tahun 1747. HMS Anson mungkin akan menjadi lawan yang tangguh untuk kapal selam Rusia K-329 Belgorod, yang juga baru diterima oleh Angkatan Laut Rusia. Belgorod adalah kapal selam tenaga nuklir terbesar di dunia, dimensinya meliputi panjang lambung hingga 603,7 kaki. Secara internal, kapal ini memiliki kapasitas hingga 110 awak. Kapal selam Rusia ini bisa bertahan hingga 120 hari tergantung pada penyimpanan dan persediaan makanan di kapal. Dengan reaktor nuklir kembar, Belgorod memiliki daya jangkauan yang tidak terbatas. Kecepatan maksimalnya sendiri diketahui bisa mencapai 32 knot. Kapal selam ini dilengkapi dengan enam torpedo nuklir Poseidon pemusnah masal. Melengkapi persenjataan kapal selam Belgorod, ada juga drone nuklir bawah laut Poseidon sepanjang 79 kaki yang dirancang untuk memicu tsunami radioaktif. Jadi bagaimana menurut kalian, kapal selam mana yang paling tangguh? Terima kasih telah menonton!